Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan membahas terkait penyusunan dan rekapitulasi DPT Apakah yang dimaksud dengan DPT? DPT merupakan singkatan dari daftar pemilih tetap Menurut Undang-Undang No. 7 tahun 2017 tentang pemilu Warga negara Indonesia yang dapat menyalurkan hak pilihnya di TPS adalah Warga negara Indonesia yang terdaftar namanya di dalam DPT, DPTB, dan DPK DPT disusun oleh KPU Kabupaten Kota setelah dilakukan rekapitulasi DPS HP Penyusunan DPT berdasarkan formulir model A rekap PPK perubahan pemilik Dalam melakukan penyusunan DPT, KPU Kabupaten Kota menuangkan ke dalam formulir model A rekap kodapter pemilik Setelah itu, KPU Kabupaten Kota menuangkan ke dalam berita acara yang ditanah tangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota Setelah penyusunan DPT dilakukan, maka KPU Kabupaten Kota wajib membuka rapat pleno dan mengundang PPK Bawaslu Kabupaten Kota beserta pemilu tingkat Kabupaten Kota, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah tingkat Kabupaten Kota dalam rangka rekapitulasi dan penetapan DPT Tujuan rapat pleno terbuka itu untuk memberikan kesempatan para peserta rapat pleno Dalam menyampaikan masukan dan tanggapan terkait jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi Jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kota Menurut pandangan peserta rapat pleno, maka peserta rapat pleno dapat memberikan masukan dan tanggapan disertai bukti berupa dokumen autentik KPU Kabupaten Kota wajib menindaklanjuti masukan dan tanggapan tersebut dalam hal peserta rapat pleno dapat menunjukkan bukti kebenaran Setelah rapat pleno terbuka dilaksanakan, maka KPU Kabupaten Kota menuangkan hasil rapat pleno Keberita acara yang telah ditantangani ketua dan anggota KPU Kabupaten Kota Selanjutnya, salinan DPT, berita acara pleno rekapitulasi, dan formulir model A rekap KAPCO disampaikan oleh KPU Kabupaten Kota Kepada KPU Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, peserta pemilu tingkat Kabupaten Kota, TNI, Polri, dan perangkat pemerintah tingkat Kabupaten Kota Perwakilan partai politik peserta pemilu tingkat kejamatan atau sebutan lain melalui PPK dan PPS melalui PPK Penyampaian tersebut dituangkan dalam berita acara Salinan DPT dalam formulir model A KAPCO daftar pemilih dibuat dalam bentuk salinan digital Sementara untuk berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap KAPCO dibuat dalam bentuk salinan naskah asli Selanjutnya, KPU Provinsi yang menerima salinan DPT berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap KAPCO Melaksanakan rekapitulasi DPT berdasarkan formulir model A rekap KAPCO dan menuangkan ke formulir model A rekap KAPCO Rekapitulasi yang diadakan KPU Provinsi ini dilaksanakan dengan rapat pleno terbuka dan wajib dihadiri KPU Kabupaten Kota, Bawaslu Provinsi, Peserta Pemilu Tingkat Provinsi, TNI, Polri, dan Perangkat Pemerintah Tingkat Provinsi Hasil rapat pleno terbuka dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi Setelah dilakukan rekapitulasi DPT melalui rapat pleno terbuka oleh KPU Provinsi Maka KPU Provinsi menyampaikan salinan DPT berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap Provinsi kepada KPU, Bawaslu Provinsi, Beserta Pemilu Tingkat Provinsi, dan Perangkat Pemerintah Tingkat Provinsi Salinan DPT dalam formulir model A KAPCO dibuat dalam bentuk salinan digital Sementara untuk berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap Provinsi dibuat dalam bentuk salinan naskah asli KPU Provinsi menuangkan ke dalam berita acara terkait penyampaian salinan DPT Berita acara pleno rekapitulasi dan formulir model A rekap Provinsi kepada KPU, Bawaslu Provinsi, Beserta Pemilu Tingkat Provinsi, dan Perangkat Pemerintah Tingkat Provinsi Setelah tahap rekapitulasi di tingkat KPU Provinsi selesai, maka saatnya rekapitulasi DPT di tingkat nasional yang dilaksanakan oleh KPU RI Rekapitulasi DPT di tingkat nasional yang dilaksanakan oleh KPU RI ini meliputi rekapitulasi DPT per Provinsi berdasarkan formulir model A rekap Provinsi yang dilakukan dalam rapat pleno terbuka Ada pun yang wajib hadir dalam rapat pleno terbuka terkait rekapitulasi DPT tingkat nasional ini adalah KPU Provinsi, Bawaslu, Beserta Pemilu Tingkat Pusat, TNI, Polri, dan Pemerintah Republik Indonesia Dalam rekapitulasi DPT di tingkat nasional ini juga dilaksanakan rekapitulasi DPT LN oleh seluruh PPLN Hasil rekapitulasi tingkat nasional melalui rapat pleno terbuka ditetapkan dengan keputusan KPU Selanjutnya, KPU RI menyampaikan keputusan KPU mengenai rekapitulasi DPT tingkat nasional Salinan DPT dalam bentuk salinan digital yang permatannya tidak bisa diubah, yaitu salinan DPT seluruh Pupaten Kota dan salinan DPT LN seluruh PPLN kepada Bawaslu Serta Pemilu Tingkat Pusat dan Pemerintah Penyampaian dokumen tersebut dituangkan dalam berita acara Dan tahap selanjutnya masuk pada pengumuman DPT yang dilaksanakan oleh BPS Ada pun tata cara pengumuman DPT oleh BPS berdasarkan peraturan KPU nomor 7 tahun 2022 Adalah BPS mengumumkan DPT pada papan pengumuman yang mudah dijangkau sampai dengan hari pemungutan suara Di dalam hal ini, KPU RI dapat membantu BPS dalam mengumumkan DPT melalui laman KPU dan aplikasi berbasis teknologi informasi Sementara untuk KPU Kabupaten Kota bertugas menyampaikan salinan rekapitulasi DPT per TPS Dan salinan DPT per TPS kepada BPS dalam bentuk naskah asli berjumlah 3 rangkap Salinan rekapitulasi DPT per TPS dan salinan DPT per TPS dalam bentuk naskah asli yang berjumlah 3 rangkap Ini digunakan PPS untuk 1. Diumumkan di kantor desa, kelurahan 2. Diumumkan di sekretariat, balai, RT, RW atau tempat strategis lainnya 3. Arsi PPS 4. DPT diumumkan dengan menampilkan daftar nama pemilih secara berurut berdasarkan abjad 5. DPT per TPS digunakan kelompok penyelenggaran pemungutan suara atau KPPS dalam melaksanakan pemungutan suara di TPS Nah itulah penjelasan terkait penyusunan dan rekapitulasi DPT dari tingkat KPU Kopaten Kota sampai KPU RI Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua dan khususnya penyelenggara pemilu Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan tekan tombol loncengnya Sampai jumpa pada video berikutnya Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb Assalamualaikum Wr. Wb